Rasulullah itu orang yang sangat cerdas Orang yang sangat cerdas Orang cerdas itu satu pertanyaan bisa dijawab 100 jawaban Itu orang cerdas Tapi kalau orang bodoh 100 pertanyaan cuma dijawab satu saja Tidak tahu Itu orang bodoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salat wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'atu Ila hadiratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa ila mu'allif hazal kitab al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wabarakatuh Ila hadiratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Surat allazina anamta alaihi wa ilma'udhi wa alaihi wa alam ala 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 alihi wa amin Bapak ibu para jamaah masjid al-muhadzirin R.A.S. Pertama-tama mari kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Alhamdulillahi wabarakatuh kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis talim. Mudah-mudahan semua amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelahi hari akhir. Para jamaah rahimahkumullah melanjutkan kajian kitab hadis Riyadu Solihin masih di dalam kap tentang menganjurkan untuk menambah amal kebaikan terutama pada akhir-akhir umur atau pada usia tua hadis yang nomor tiga hadis nomor tiga ini menguatkan hadis nomor dua sebelumnya yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setelah fatfu makkah itu beliau banyak membaca tasbih dan tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hadis nomor tiga agak panjang tapi saya baca terjemahannya saja Bismillahirrahmanirrahim dari Ibu Aisyah radiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat setelah turunnya ayat melainkan selalu membaca yang artinya yang artinya mahasuci engkau ya Allah Tuhan kami dan segala puji bagimu ya Allah ampunilah semua salah dosaku hadis riwayat Bukhari Muslim kemudian Ibu Aisyah radiyallahu anha juga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma hufirli mengikuti perintah Al-Quran yaitu dan dalam riwayat Muslim juga disebutkan yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau sering membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih Ibu Aisyah radiyallahu anha berkata wahai Rasulullah apakah pengertian dari kalimat yang kini selalu engkau membacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab saya diberi alamat diberi isyarat diberi tanda tentang umatku jika telah terjadi tanda-tanda itu maka harus membaca kalimat itu yaitu saat firman Allah idha ja anasurullahi wal fan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih Ibu Aisyah bertanya wahai Rasulullah kini saya perhatikan engkau selalu membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih Nabi menjawab saya telah diberitahu oleh Allah bahwa saya akan melihat suatu alamat tanda pada umatku dan apabila telah terjadi tanda itu maka saya harus memperbanyak bacaan subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih dan saya telah melihat alamat itu yaitu para jamaah rahimahkumullah jadi ini yang pada pertemuan yang lalu kemudian seringkali kita baca pada saat doa kafaratul majlis ya jadi doa kafaratul majlis itu subhanakallahumma wa bihamdihi ashadu memuji Allah kita juga memohon ampunan kepada Allah barangkali selama kita dalam majlis seperti ini itu ada kesalahan atau hilaf yang kita perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja tapi saya yakin yang mesti itu tidak disengaja tapi kita dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis itu dan di dalam bacaan yang biasa kita baca saat tahlilan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani filmizani ya jadi kalimatani khafifatani filmizani habibatani indarrohman sakilatani filmizani ada dua kalimat yang ringan diucapkan dua kalimat ini disukai oleh Allah dan berat di dalam pimbangan amal kita yaitu kalimat subhanallah wabihamdihi subhanallah hilazin itu dibaca bolak-balik maksudnya terbalik tidak apa-apa subhanallah hilazin subhanallah bihamdihi buleh subhanallah wabihamdihi subhanallah hilazin buleh which terserah imamnya ya ya terserah imamnya itu sama-sama bulenya itu tidak ada masalah kemudian bahwa turunnya ayat yaitu surat an-nasr itu berkaitan dengan penaklukan kota Mekah tahun 8 hijriah dan Rasulullah salallahu alaihi wasalam masuk ke kota Mekah waktu itu tanpa terjadi pertumpahan darah semuanya itu terjadi secara damai tapi memang beliau itu seorang Nabi dan Rasul Allah sebelumnya juga telah memberikan alamat atau tanda bahwa kamu nanti akan kamu nanti bersama umatmu akan masuk kota Mekah dalam keadaan aman dan itu oleh Allah difirmankan di dalam surat an-nasr itu izah an-nasrullahi wal-fah jadi jika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan penaklukan kota Mekah Fatku Mekah itu dan kamu melihat dan kamu melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Islam itu berbondong-bondong jadi orang yang sebelumnya kafir kemudian tanpa dipaksa secara sukarela seperti Abu Sufyan itu masuk Islam masuk Islam kalau sudah diperlihatkan tanda-tanda kemenangan dan melihat banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan dan mohon ampunlah kepada Allah ini Fatku Mekah para jamaah seperti yang pernah saya sampaikan itu dua tahun sebelum Rasulullah wafat dan dua tahun sebelum Rasulullah wafat itu wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu lebih lebih sering apa ya istilahnya kayak di kayak di sok gitu ya jadi karena menyesuaikan dengan target ini target dakwahnya itu umurnya Rasulullah itu itu berarti tahun 8 di jiriyah itu kan Rasulullah usianya sudah 61 tahun karena beliau wafat di usian 63 tahun dan setelah Rasulullah wafat Al-Quran sudah tidak turun lagi karena itu keyakinan kita ya bahwa Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir kalau orang masih punya keyakinan setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi dan Rasul lagi berarti wahyu itu kan terus turun ya itu tidak benar yang seperti itu ya jadi Rasulullah itu Nabi dan Rasul terakhir dan menjelang beliau wafat Al-Quran itu lebih sering diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu sallam dan beliau memperbanyak bacaan subhanakallahumma wabihamdik allahumma wabirli seperti tadi jadi intinya ketika usia kita ini semakin banyak maka yang lebih banyak kita baca adalah tasbek tahmid dan istirah subhanallah wabihamdik astaudhirukah wa'atuhu dilaik redaksinya macam-macam boleh berbeda-beda tapi intinya kita memahasujikan Allah memuji Allah memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu para jamaah di dalam torikot orang-orang yang mengikuti torikot torikot tertentu itu itu memang apa dibiasakan dilatih lisanya ini untuk memperbanyak istighfar jadi melihat apa saja itu istighfar selalu yang keluar dari lisanya disamping itu memang orang ikut torikot itu kan rata-rata usianya memang sudah sudah lanjut jarang anak muda usia 30 tahun ikut torikot itu jarang biasanya sudah 40 tahun ke atas itu ikut torikot tetapi kita tidak perlu khawatir warna jamaah meskipun tidak ikut torikot selama kita mau menghadiri majelis ta'alim masih mau ngaji berarti kita sesungguhnya berada pada torikot yang paling tinggi jadi torikot ta'alim wa ta'alum itu adalah torikot yang paling tinggi karena di dalam kegiatan torikot itu juga diisi ya dengan pengajian-pengajian itu misalnya kalau kita mau mengerjakan sholat duha dalilnya apa kemudian bagaimana keipiahnya dicontohkan oleh gurunya bahkan mungkin diajak jamaah supaya ngerti bagaimana tata caranya nah orang ngaji itu kan juga dalam rangka begitu jadi kita membekali diri kita dengan ilmu agar supaya amal yang kita kerjakan itu ada dasar ilmunya sehingga sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan apa namanya diberikan nilai mahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan hadis nomor 4 Bismillahirrahmanirrahim An Anasin radiyallahu anhu kala innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hubaila wafatihi hatta tu fia aktara makan al-wahyu muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu an ia berkata sesungguhnya Allah melanjutkan turunnya wahyu kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama lebih sering datangnya wahyu ketika nabi hampir wafat hadis riwayat Bukhari Muslim para jamaah rahimahkumullah manusia itu idealnya idealnya ya menurut keterangan hadis ini juga semakin banyak usianya semakin panjang umurnya semakin tua usianya itu apa istilahnya orang Jawa itu menyebut mesti wayai metu santeni kira-kira begitu ibarat apa kelapa kelapa itu ya kelapa itu kalau masih muda enggak mungkin keluar santennya tapi kelapa itu kalau sudah kelapa itu semuanya bisa dimanfaatkan ya jadi buahnya dagingnya itu bisa dipakai santen ya pakai minyak jadi metu santeni jadi kalau kita ini semakin tua kok belum keluar santennya ya 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 gimana caranya supaya kita ini bisa bersantan itu ya meskipun santen ini kesannya tidak baik karena identik dengan kolesterol ya tapi itulah idealnya jadi semakin usia kita tambah banyak berapa usia banyak usia tua itu di awal bab ini disebut oleh sohabat Ibn Abbas itu ya usia 60 ke atas tapi oleh sebagian ulama disebut 40 ke atas kalau melihat Rasulullah ya 40 ke atas 40 ke atas sehingga Rasulullah itu apa namanya kehidupannya itu semakin bertambah banyak kebaikannya justru saat usianya itu semakin semakin bertambah banyak semakin tua semakin tua bahkan ini juga menjadi menjadi apa namanya isyarat bagi kita mengapa Allah itu menurunkan wahyu lebih sering sebelum Rasulullah wafat itu artinya kan beliau Rasulullah itu ada di puncak kematangan ada di puncak kematangan usia itu jadi karena itu Allah menurunkan wahyu Al-Quran lebih sering daripada sebelumnya dan wahyu Al-Quran itu memang tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah tujuannya apa supaya Rasulullah juga mudah menerimanya menghafalnya para sahabat juga mudah menghafalnya mudah menerimanya mudah memahaminya kalau sekarang orang anak-anak kita ngapalkan Al-Quran cepat-cepat ya karena memang Al-Qurannya sudah ada saat itu di masa Rasulullah itu masih dalam proses turun Al-Quran jadi tidak mungkin apa namanya para sahabat yang meninggal sebelum Rasulullah itu hafal 30 juz itu tidak mungkin karena Al-Quran itu masih akan terus turun selama Rasulullah masih hidup ya masih hidup cuman memang para jamaah rahimahumullah para sahabat Nabi itu bisa disebut mereka adalah orang yang hafal Al-Quran meskipun tidak 30 juz ya terutama mereka yang yang apa namanya sebelum Rasulullah wafat karena Al-Quran masih dalam proses turun ya kalau era berikutnya setelah Rasulullah wafat ya seperti sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali itu ya hafal Al-Quran semuanya karena memang menangi mengikuti proses turunnya wahyu itu dari yang pertama sampai yang terakhir kemudian di masa berikutnya juga demikian bahkan di masa-masa awal itu setelah wafatnya Rasulullah agak lama sampai dengan 300 hijriyah itu yang disebut dengan periode ulama salah pendidikan dasar utama yang ditekankan oleh guru kepada muridnya oleh orang tua kepada anaknya adalah tentang hafalan Al-Quran karena itu tidak heran kalau seperti Imam Asyafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya 30 juz bukan juz 30 ya 30 juz ya jadi pendidikan dasar itu disana seperti itu pada waktu itu ya nah sekarang ini karena pengaruh macam-macam ilmu pengetahuan yang semakin berkembang fokus orang lalu tidak hanya tentang ilmu agama tetapi ilmu-ilmu yang lain sehingga apa namanya dasar untuk mengapalkan Al-Quran itu tidak seperti dulu lagi ya ini para jamaah hadis nomor 4 ya hadis nomor 4 kemudian hadis nomor 5 di dalam bab ini hadis terakhir Anjabirin radiyallahu anhu kuala kualan nabi sallallahu alaihi wasallam yuba'asu kullu abdin ala ma mata alihi rawahu muslim dari sahabat Jabir radiyallahu an ia berkata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap orang setiap hamba Allah setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya menurut keadaannya di waktu ia mati hadis liwayat muslim para jamaah rahimahkumullah ini berhubungan dengan hari kebangkitan yaumul ba'as hari kebangkitan yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dari alam barzah apakah orang-orang yang mati tidak dikubur itu juga dibangkitkan kembali oleh Allah iya semua yang pernah mati itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah termasuk mereka yang matinya dibakar ya di apa namanya dilarung di laut ya dipendam atau yang matinya mungkin digantung di pohon ya katanya kalau nempel dengan bumi tidak bisa mati itu tidak tahu benar apa itu yang film-film kita zaman dulu itu kan begitu jadi nah itu semuanya nanti di hari kiamat akan dibangkitkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dan ketika dibangkitkan oleh Allah itu posisinya kondisinya itu ya seperti dia mati pada waktu itu jadi kalau dia matinya sebagai matinya orang yang baik ya dia dibangkitkan dengan kondisi orang yang baik kalau dia matinya tidak baik su'ul khotima ya dia dibangkitkan dalam kondisi tidak baik su'ul khotima seperti itu jadi na'udubillahimindali kalau matinya itu pas nyekek botol gitu ya nanti dibangkitkan ya pas tangannya nyekel botol gitu kira-kira kira-kira jadi na'udubillahimindali jadi orang itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya itu menurut keadaan saat dia mati karena itu para jamaah rahimahumullah ini yang selalu kita minta kepada Allah yaitu khusnul khotima ya khusnul khotima jadi penting bahwa kehidupan kita ini harus dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan agar saat kita menghadap Allah itu kita betul-betul menjadi orang yang baik dan saat dibangkitkan nanti kita juga dibangkitkan dalam keadaan orang yang baik amin Allahumma amin ini habis untuk yang bab ini para jamaah kita lanjutkan bab berikutnya menerangkan berbagai macam jalan menuju kebaikan sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan jamaah gak ada gak ada ya ya ini karena gak berhubungan dengan hukum jadi gak ini gak banyak pertanyaan baik kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim firman Allah wa ma taf'alu min khairing fa'innallah habihi alim dan semua yang kamu kerjakan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 karena itu para jamaah rahimah Allah kita tidak perlu menceritakan memberitahukan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain karena semua kebaikan itu pasti diketahui oleh Allah sama semua kejahatan itu juga pasti diketahui oleh Allah makanya di apa namanya di Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan disebutkan kul'a'ubu dirabbil falak min syarrima khorak katakanlah Muhammad aku berlindung kepada penguasa subuh falak itu artinya subuh penguasa subuh penguasa subuh itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengapa Allah menyebut itu karena di jam-jam itu sebelum subuh itu banyak orang-orang jahat yang melakukan praktek kejahatan orang-orang yang nyihir yang nyantet itu di jam-jam segitu makanya kenapa orang-orang dulu kalau sudah seperti ke malam terakhir tidak tidur ya tidak makan di santet karena kondisinya dia sedang terjaga betul jadi tidak makan karena santet itu biasanya bisa masuk kepada orang yang kosong kosong hatinya jiwanya itu dipenuhi awan nafsu dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah juga menyebutkan di dalam ayat itu pul'a'udhu birobil falak mingshar bimakolak dari kejelekan makhluknya kejelekan makhluknya itu artinya mestinya yang 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 punya kewenangan untuk membuat orang baik atau jelek itu Allah tapi syaitan itu bisa apa namanya membuat orang baik menjadi jelek itu syaitan itu makhluknya Allah juga mingshar limakolak dari kejahatan makhluknya bisa jin bisa syaitan bisa apa saja atau manusia yang melakukan praktek-praktek kejahatan dengan apa namanya sihir santet dan lain sebagainya dan para jamaah Rasulullah itu pun juga pernah disihir dikirimi sihir oleh orang lain loh ini Nabi dan Rasul dikirimi sihir disihir jadi kalau orang biasa itu dikirimi sihir itu bukan sesuatu yang aneh Nabi saja itu ada yang nyehir dan karena itu dianjurkan untuk kita ini untuk apa namanya menjaga diri kita membaca surat Al-Falak dan surat Anas Muawidaten karena surat itu isinya kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah kalau Allah tidak pernah berbuat anehaya tapi makhluk-makhluknya itu ada yang melakukan kejahatan karena itu kita minta perlindungan kepada Allah dan para jamaah Rahimahkumullah sekali lagi kebaikan apapun yang kita kerjakan terutama amalan-amalan sunnah itu sebaiknya tidak ada orang lain yang tahu kecuali diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang wajib itu sebaiknya tahu seperti sholat jamaah ini jangan kita lalu saya tidak ke masjid saya khawatir kalau di masjid nanti malah diketahui orang itu keliru yang begitu itu keliru karena ke masjid ini sholat jamaah jamaah di samping di samping juga untuk syiar ada syiarnya tapi kalau melakukan sholat sunnah lebih-lebih sholat sunnah yang non-rawatib itu sebaiknya di rumah yang non-rawatib itu selain kobliya bakdia kalau kobliya bakdia kan gandeng dengan kita melakukan sholat wajibnya tapi kalau seperti sholat duha jangan di masjid di rumah saja kecuali kalau kita berpergian itu kita gak punya tempat ya berhenti di masjid monggo tahajud juga di rumah tasbeh itu di rumah jangan dibalik sholat wajibnya di rumah sholat duhanya di masjid gak tau nang masjid tapi sholat duhanya ketok uang terus itu kuali itu kebalik zakat para jamaah zakat itu sebaiknya orang lain tahu sebaiknya orang lain tahu kalau tidak tahu aku gak anu gak ketok kok zakatku itu zakat zakat itu kudu ketok harus kelihatan karena zakat itu wajib kalau tidak kelihatan yang wajib ini bisa menimbulkan fitnah itu ngomongin kok zakat nang sopo nah kan gitu kan karena pasti orang bayar zakat paling tidak itu amil zakatnya tahu kalau melalui amil zakat kalau tidak melalui amil zakat langsung diberikan kepada mustahik zakat yang jumlahnya 8 golongan itu itu berarti orang lain juga ada yang tahu jadi zakat yang wajib itu orang lain yang menerima atau yang membantu mendistribusikan zakat itu itu pasti tahu dan di masa Rasulullah zakat itu memang tahu jadi siapa yang gak bayar zakat Rasulullah itu tahu karena ini wajib tapi siapa yang sedekah sunnah Rasulullah gak banyak tahu karena memang yang sunnah ini sebaiknya dirahasiakan sebaiknya tidak ada orang lain yang tahu meskipun para jamaah yang saya hormati sodakoh yang kelihatan oleh orang lain atau yang sembunyi-sembunyi itu sama-sama dibenarkan di dalam Al-Quran jika kalian menampakkan sedekah maka itu bagus tapi tapi jika kalian mau menyamarkan merahasiakan merahasiakan sedekah itu lalu memberikannya kepada fakir miskin itu lebih baik jadi sama-sama baik sedekah itu sama-sama baik tapi yang lebih baik itu tidak ada orang lain yang tahu kecuali orang yang menerimanya itu saja jadi segala kebaikan yang kita kerjakan Allah tahu makanya orang Jawa itu kalau disuruh dalil begini ini rodo-angel tapi punya kalimat yang simple ya becek ke titik Allah ke Torah nah disitu dalil dalil Al-Quran ya ini atau dan semua yang kamu kerjakan dari kebaikan maka semuanya itu diketahui oleh Allah Al-Baqarah ayat 215 juga firman Allah siapa yang melakukan amal kebaikan seberat darah ada yang mengartikan itu seberat atom ada yang mengartikan itu sebesar biji sawi ya itu sangking kecilnya tentu dia akan melihatnya ini surat Azil Zalah kemudian firman Allah berikutnya siapa yang berbuat kebaikan maka keuntungannya kembali kepada dirinya sendiri Al-Quran surat Hamim Az-Sajdah ayat 46 jadi kebaikan yang kita lakukan meskipun itu diterima oleh orang lain tetapi sesungguhnya keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri sehingga kadang kalau kita memberi orang lain sedekah lalu orang itu mengucapkan terima kasih mestinya itu kita yang mengucapkan terima kasih karena ada tempat bagi kita orang lain itu untuk melakukan kebaikan jadi banyak jalan banyak jalan menuju kebaikan hadis pertama an'abidharin jundubibni junadah radiyallahu ta'ala anhu kala kultu ya rasulallah ayyul a'mali afdal kala al-imanu billahi wal-jihadu fisabili kultu ayyul riqabi afdal kala amal amal perbuatan apakah yang utama ini di masa sahabat kalau kita membaca hadis nabi para jamaah banyak pertanyaan pertanyaan kepada rasulullah itu yang berkaitan dengan ajaran islam yang paling utama jadi kalau kita membaca hadis seperti ini ada sahabat bertanya wahai rasulullah amal apa yang paling utama atau ada yang bertanya wahai rasulullah ajaran islam apa yang paling utama kok jawabannya rasulullah itu macam-macam berbeda-beda maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah rasulullah itu orang yang sangat cerdas ya orang yang sangat cerdas orang cerdas itu satu pertanyaan bisa dijawab seratus jawaban itu orang cerdas tapi kalau orang bodoh seratus pertanyaan cuman dijawab satu saja tidak tahu nah itu itu orang bodoh dia kan benar itu makanya di kitab usfuryah itu di dalam kitab usfuryah itu orang-orang yahudi itu tidak percaya non muslim itu di masa rasulullah itu tidak percaya kalau ahli itu gudangnya ilmu apa kuncinya gudang ilmu itu kan rasulullah mengatakan saya ini gudangnya ilmu kotanya ilmu dan ahli itu pintunya jadi kalau mau masuk gudang ya harus lewat pintu pintunya itu saya dinali itu orang-orang non muslim itu tidak percaya lalu datang seperti di kitab usfuryah itu ada sepuluh orang yahudi itu dia datang untuk ngetes apa kepandainya ahli itu pertanyaannya cuman satu ahli ditanya dan memang mereka ini sudah kong kali kong sudah rundingan ayo kita uji apa benar yang dikatakan muhammad itu bahwa ahli itu orang pintar kedua setelah muhammad itu lalu orang pertama datang pertanyaannya cuman gini baik ahli menurut pendapatmu mana yang lebih utama ilmu atau harta benda itu pertanyaannya cuman itu orang pertama datang ditanya ilmu atau harta benda ahli menjawab yang lebih utama itu ilmu karena ilmu itu menjaga kita sedangkan harta benda itu kita yang menjaganya mantuk-mantuk orang ini benar-benar kalau orang punya ilmu itu dia dijaga dengan ilmunya tapi kalau orang punya harta dia yang menjaga hartanya ayo gak dijaga hilang temenan amblas tapi kalau ilmu yang menjaga diri kita mengapa diri kita jadi baik karena kita punya ilmu dikendalikan oleh ilmu kita pulang orang ini lalu tanya lagi datang berikutnya woy ali mana yang lebih mulia menurut pendapatmu ilmu atau harta benda kata ali yang lebih utama itu ya ilmu sebab ilmu itu semakin diberikan semakin bertambah banyak tapi kalau harta benda semakin diberikan semakin habis mantuk-mantuk itu sampai 10 itu pertanyaan satu jawabannya akhirnya mereka itu semuanya sepakat menarik kesimpulan bahwa ali itu memang betul seperti yang dikatakan oleh Muhammad jadi orang pinter itu ditanya satu pertanyaan jawabannya bisa seratus jadi macam-macam artinya begini bahwa ya memang Nabi dan Rasul itu punya sifat wajib namanya batona batona itu artinya kan cerdas cerdas itu tidak sama dengan pandai sebab kalau pandai itu umumnya orang pandai itu karena pendidikan karena memang dia dididik tapi kalau cerdas itu dari sononya memang dari sananya memang sudah cerdas jadi Nabi dan Rasul itu gak ada yang bodoh itu gak ada kita kalau mengatakan ada Nabi dan Rasul yang bodoh keliru karena itu mustahil bagi Nabi dan Rasul punya sifat bodoh itu mustahil misalnya kita membaca di Al-Quran surat Al-Kahfi itu Allah mempertemukan Nabi Musa dengan seorang hamba Allah yang kita kenal namanya dengan Nabi Fizrid alaihissalam itu jangan lalu kita ngambil kesimpulan berarti Nabi Musa itu tapi cerdas gak boleh begitu itu ngomong Nabi Musa tapi cerdas gimana Nabi itu punya sifat wajib namanya Fatona tapi mengapa kok Allah masih mengirim dalam tanda petik message atau pesan seorang hamba yang soleh Nabi Fizrid itu kepada Nabi Musa bukankan Nabi Musa ini Nabi dan Rasul Nabi Fizrid cuma Nabi saja berarti kan makomnya itu sebenarnya masih tinggi Nabi Musa itu ada sebabnya juga sebabnya karena Nabi Musa meskipun Nabi dan Rasul tapi merasa awak itu paling pinter gitu loh ya gak boleh orang merasa dirinya paling pinter itu gak gak boleh maka Allah ngirim itu ternyata Nabi Khedir ini jauh lebih pinter daripada Nabi Musa bukan karena Nabi Khedir yang pinter tapi karena Allah yang memberikan ilmu kepada Nabi Khedir ilmunya Nabi Musa ini gak bisa mengikuti ilmunya Nabi Khedir karena ilmunya Nabi Musa ini ilmu syariat ilmunya Nabi Khedir bukan ilmu syariat sudah sudah di atas syariat itu ada anak kecil tahu-tahu main apa dicekek lehernya sampai mati ya Nabi Musa ya heran gak boleh ini ini pembunuhan pembunuhan berdosa saya sudah bilang jangan bertanya jangan bicara sebelum saya berikan penjelasan kok dikongan sabar kok gak iso tapi kan sulit kita disuruh sabar seperti itu kan sulit karena bagi kacamata syariat itu kemungkaran itu dosa ada perahu kapal sudah baik digolongi sehingga airnya itu masuk airnya masuk ya Nabi Musa ya teriak syariatnya gak terima ini kalau dilobangi kan kita bisa tenggelam ini loh kan saya sudah pesen jangan bertanya sebelum saya berikan penjelasan lalu ada apa namanya rumah robo gak ada yang nyuruh bangun dibangun oleh Nabi Nabi Musa diajak bangun padahal perutnya lagi lapar padahal masih perlu makan nah kalau Allah ngirim itu artinya bahwa selain Nabi dan Rasul Allah itu punya juga hamba-hamba yang soleh seperti Nabi Khedir alaihi salam artinya bahwa apa namanya manusia itu diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah dan Nabi Muhammad sendiri seperti tadi saya sampaikan itu beliau orang yang sangat cerdas sehingga satu pertanyaan itu bisa diberikan banyak jawaban yang ketiga para jamaah kalau kita memahami ada hadis seperti ini ayyul amali abdol ayyul islami abdol wahai rasulullah amal apa yang paling utama ajaran islam apa yang paling utama itu ternyata yang ketiga jawaban yang diberikan oleh rasulullah itu melihat kepada siapa yang bertanya misalnya begini kalau yang bertanya itu orang yang sholatnya itu agak sembrono waktunya maka ketika rasulullah ditanya ajaran islam apa yang paling utama rasulullah menjawab as sholat ala waktiha sholat yang dilakukan tepat pada waktunya karena rasulullah ngerti yang tanya ini siapa yang tanya itu udah sembrono lalu ketika rasulullah ditanya ajaran islam apa yang paling utama seperti ini di hadis ini iman kepada Allah dan jihad berjihad di jalan Allah nah ini berarti orang yang bertanya ini boleh jadi imannya juga masih perlu dimantapkan ya kemudian pemahamannya tentang jihad itu juga perlu dikuatkan soal kalau orang jihad itu gak mantap gak yakin itu nanti matinya mati syahid kemudian masuk surga tanpa hisab itu dia jadi penangkut jadi ragu-ragu masuk saya ini mati melibu suargo itu kan gak boleh begitu itu maka kalau rasulullah memberikan jawaban iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah itu boleh jadi orang yang bertanya itu perlu dimantapkan keimanannya dan pengetahuannya tentang jihad itu rasulullah juga pernah ditanya di hadis ini gak ada ya rasulullah juga pernah ditanya wahai rasulullah ajaran islam apa yang paling utama lalu oleh beliau dijawab kolabirul walidain ajaran islam yang paling utama itu adalah berbakti kepada kedua orang tua karena rasulullah tahu yang bertanya ini agak ini dengan orang tua agak berani dengan orang tua jadi kalau kita diminta nasihat oleh seseorang para jamaah berikan nasihat yang tidak terlalu panjang tapi nasihat itu mengena sesuai dengan apa yang dia perlukan cuma susah aku gak duit-duit ini apa ya itu tiba-tiba utang itu gak minta nasihat itu cari utangan aku gak duit-duit ini caranya apa ya jadi nasihat itu akan efektif kalau diberikan sesuai dengan yang diperlukan oleh orang yang minta nasihat itu seperti ini nah ini sahabat Abu Dhar masih bertanya kultu ayur rikobi abdol wahai rasulullah memerdekakan budak yang mana yang lebih abdol yang lebih utama ini sampai ada pertanyaan begitu jadi budak yang dimerdekakan yang lebih utama itu budak yang seperti apa rasulullah menjawab anfa suha inda ahliha wa aktaruh samanan ya jadi budak yang lebih utama untuk dimerdekakan itu adalah budak yang lebih disayang oleh yang punya yaitu majikannya dan yang lebih mahal harganya para jamaah budak itu macam-macam harganya itu macam-macam kalau yang wireng gitu ya witam itu kemudian pendek jelek itu harganya murah tapi kayak pak amul pak amul ini tambah sehat ini habis ini ya itu efek efek penyembuhan itu tapi kalau nabi yusuf nabi yusuf itu kan jadi budak juga waktu di mesir itu kan jadi jadi diperjual belikan di pasar budak jadi budak itu diperjualin di pasar kalau kita kan ada istilah hari pasaran kayak lumajang itu ada pasar pasar sapi yang iya di Bojonegoro juga itu ada pasar apa namanya iya pasar lagi menurut pasaran gak setiap hari ada orang jual sapi itu gak setiap hari tapi menurut hari pasaran itu budak itu juga dijual saat itu di pasar tapi kalau nyenengan tahu harganya budak yusuf itu Masya Allah paling mahal padahal kalau dari sisi fisik tenaga dia masih kecil masih kecil dia masih anak-anak bandingkan dengan yang lebih dewasa yang tekar-tekar tapi hitam itu itu ngangkat apa satu pintal dua pintal sendirian itu bisa itu harganya jauh lebih mahal yusuf mengapa karena yang dilihat ini bukan hanya fisiknya budak itu juga tapi dilihat ini kepintarannya nabi kecerdasannya itu yang yang bikin mahal yusuf itu gantengnya dan kecerdasannya wah akhirnya majikannya sendiri itu kesem-sem sama nabi yusuf kok Zulaifa itu akhirnya kan kecantol nabi nabi yusuf jadi sampai tega nyelingkui dalam tanda petik ya nyelingkui suaminya sendiri demi mendapatkan cinta yusuf karena gak kuat melihat ketampanan nabi yusuf itu jadi para jamaah di dalam hadis ini disebutkan budak yang paling mahal harganya itu adalah yang paling disayang oleh majikannya jadi ini aset budak itu aset makanya kalau kita membaca di Al-Quran hadis kok ada memerdekakan budak memerdekakan budak itu jangan dipahami Islam melegalkan perbudakan Islam memelihara perbudakan jangan tapi itu semangat Islam menghapus perbudakan sedikit demi sedikit karena perbudakan ini sejarahnya panjang sebelum Islam datang itu sudah ada perbudakan zamannya Fir'on rakyat Mesir itu semuanya budaknya Fir'on yang bangun piramid itu mereka itu ya mati ya sudah dibiarkan gitu aja kadang gak dikasih makan jadi begitu jahatnya perbudakan itu sekarang tidak ada secara resmi tidak ada tapi dalam praktek masih banyak bentuknya ya perdagangan perempuan women trafficking kemudian apa perdagangan orang human trafficking itu banyak manusia-manusia perahu itu kan istilah-istilah untuk menyebut perbudakan secara halus itu sebenarnya perdagangan orang ini sudah isang ya baik para jamaah sampai disini ini karena masih agak panjang penjelasan tentang ajaran Islam yang paling utama mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf mari kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih